Intro Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini di youtube channel aplikasi project Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Dan semoga kalian diberi kesehatan Rezeki yang lancar dan dimudahkan segala urusannya Di video kali ini saya mau share sebuah aplikasi terbaru Yaitu Game Turbo versi terbaru 4.2 Jadi aplikasi ini versi terbaru ya Tentunya saja aplikasi ini support semua device Jadi apapun device yang kalian miliki bisa menggunakan aplikasi Game Turbo yang satu ini Fitur dalam aplikasi ini ada performance, balance dan penghemat baterai juga ada di video ini Di aplikasi ini maksudnya Dan di aplikasi ini juga ada floating windows Disertai screen recorder, screenshot dan lain sebagainya Kalian tinggal otak atik saja sendiri ketika kalian sudah mendapatkan atau menginstall aplikasinya guys Dan kalau kalian bertanya Bang, apakah aplikasi ini aman? Tentunya aman sekali Karena aplikasi ini sudah ditest dan dicoba di beberapa HP Dan tentunya worth it banget Kalian tinggal download saja dan sesuaikan modenya dengan HP kalian nanti guys Oke langsung saja kalian ke deskripsi Di sana ada link downloadnya Kalian tinggal download saja seperti biasa Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan nyalain tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan aplikasi-aplikasi terbaru dari channel ini guys Jika sudah langsung saja kalian download ya Seperti biasa guys Di deskripsi saya taruh linknya itu ke website ya Kalian tinggal klik saja link itu Nanti di website ada dua link lagi Yang pertama link biasa Yang mediafire Kalian tinggal cari saja passwordnya di video ini Kalau kalian malas mencari passwordnya Kalian tinggal gunakan saja link alternatif Itu no password Tetapi kalian harus bisa dulu downloadnya ya Kalau kalian tidak tahu cara download di link alternatif Di video ini akan saya sediakan tutorial cara downloadnya Biasanya saya taruh di belakang video Kalian tinggal tonton saja Kalau kalian tidak tahu cara downloadnya Itu berguna banget bagi kalian yang nanti kembali lagi ke channel ini Dan ingin mengambil aplikasinya Kalian bisa menggunakan atau mempraktikan link alternatifnya Agar kalian bisa Karena kalau sudah bisa Kalian cuma butuh waktu 30 detik Daripada mencari passwordnya Biasanya durasi rata-rata yang saya upload di channel ini Biasanya 10 menitan Walaupun kalian percepat Masih tinggal 5 menit guys Oke langsung saja Kalau kalian sudah ada mendownloadnya Langsung saja kalian tinggal buka saja di jari server Di sini karena sudah saya install Saya uninstall dulu guys Setelah itu Kalian tinggal buka saja di jari server Dan cari folder download Namanya itu adalah game turbo 4.2 Kalian tinggal extract saja Kalau sudah menemukan passwordnya ya Setelah itu kalian tinggal oke saja Tampilannya seperti ini Kalian tinggal install seperti biasa Aplikasi ini support semua game Support semua device Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi Kalau kalian tidak bisa menginstall aplikasi ini Aplikasi ini pasti bisa terinstall di hp kalian semua Kalau sudah kalian tinggal buka saja Dan tampilannya seperti ini Seperti awal di video kali Di video tadi ya Di sini ada RGB nya Tampilan RGB Dan seplesseplesse begini Di sini sudah ada lampu juga Jadi tampilannya gaming banget guys Ini cocok banget bagi kalian yang suka nge-game Ataupun bersosial media yang lemot-lemot Kalian bisa menggunakan aplikasi ini Untuk memperlancar game Ataupun aplikasi yang kalian inginkan Setelah itu kalian tinggal pilih add Dan sekarang kalian tinggal tambahkan dulu game yang mau kalian tambahkan Atau kalian percepat guys Di sini ada Free Fire AUV Seperti biasa Mobile Legends Dan PUBG Kalau sudah kalian tinggal back saja Nah ini sudah ada 4 game yang ada di hp saya Setelah itu Di sini ada shortcut Kalian tinggal klik saja shortcut nya guys Nah di sini ada floating windows Kalian tinggal hidupkan Kalau ada notifikasi seperti ini Kalian tinggal hidupkan saja Dan tampilkan di atas aplikasi lain Nah sekarang kalian tinggal cari saja game turbo nya guys Game turbo Nah ini dia Hidupkan Habis itu back Back saja Kalau sudah kalian tinggal matikan Hidupkan lagi Nah di sini ada floating windows nya guys Nah ini ya Yang kecil-kecil ini ya Kalian bisa menggeliknya Dan akan ada seperti ini Di sini ada Screen Recorder Turn close Di sini kalian tinggal atur saja sendiri nanti Setelah itu kalian back saja Back Nah di sini ada Di sini biasanya di tengah ini Dia hasil rekaman kalian Di sini tadi saya sudah merekam nih ya Sudah ada hasilnya Kalian tinggal play saja Nah di sini ada performance Kalau kalian mau menggunakan aplikasi ini Jangan lupa atur dulu di performance nya guys Di sini kalian tinggal klik saja performance Dan di sini ada Pehemat baterai Kalau kalian ingin bermain lama Dan baterai kalian membawet Kalian pilih format baterai saja Kalau kalian mainnya biasa saja Kalian pilih banner Kalau kalian pengennya ngebut Tanpa lag sedikit pun Kalian pilih performance ya Kalian tinggal pilih saja Tiga mode yang ada di aplikasi ini guys Nah ini saya sesuaikan dengan keinginan kalian Kalau kalian menggunakan power server ini Atau penghemat baterai ini Tentunya CPU kalian akan dibatasi Pasti lag itu pasti ada Karena CPU nya akan dibatasi Agar baterai di HP kalian lebih hemat Kalau kalian ingin loss-lossan Atau ngebut begitu Kalian tinggal performance saja Dan di pop-up HP kalian Akan ada seperti ini guys Ya Perhatikan Hidupkan Di pop-up HP kalian akan ada seperti ini Ini artinya sudah aktif Setelah itu Kalian tinggal play Nah di pop-up HP kalian akan ada seperti ini ya Kalau karena sudah mengerti play nya High performance mode Setelah itu kalian tinggal back saja Nah ini gunanya Seperti Windows ini kalian bisa atur Dan disini ada screen source recorder Kalian tinggal atur saja nanti di HP kalian Disini saya tidak bisa contohin Karena disini saya lagi menggunakan Aplikasi perekam layar bawah Karena di satu aplikasi Di satu Android tidak boleh perekam layar Aktif bersamaan begitu Jadi nanti nge-freeze salah satu guys Kalian tinggal otak-otak saja sendiri nanti ya Nah setelah itu Kalian tinggal pilih game yang mau kalian mainkan Caranya gampang banget guys Jangan lupa subscribe channel ini Like dan share juga Agar kalian tidak Ketinggalan aplikasi-aplikasi terkenal dari channel ini guys Ini aplikasi yang worth it banget Karena sudah saya coba ya Kalau sudah kalian atur semuanya Langsung saja kalian buka Dari aplikasi ini Saran saya Setiap kalian mau bermain game Kalian tinggal buka saja dari aplikasi ini Agar lebih worth it game yang kalian mainkan Disini saya coba buka ini saja Nah tunggu sampai proses bootingnya selesai Kalau sudah dia akan kebuka Oke mungkin suka dulu video dari saya guys Jika ada masalah silahkan komen aja di kolom komentar ya Dadah Oke guys dan cara downloadnya itu seperti ini ya Disini kalian tinggal cari aja video yang mau kalian ambil aplikasinya Nah disini saya contohin yang ini aja ROG Turbo Dan kalian tinggal buka deskripsinya Nah ini dia link downnya Kalian tinggal klik aja Kalian kalau dibukain browser default seperti ini Kalian tinggal pilih titik tiga Dan ganti menjadi Menjadi chrome ya Disini google chrome Nah seperti itu Sekarang kalian tinggal geser aja ke bawah Dan cari folder download Link no password Nah ini dia ya Kalian tinggal klik aja Dan tunggu sampai membuka tab baru Kalian akan diarahkan ke tab gate for link Seperti ini Nah seperti ini ya Nah disini ada I'm not robot Kalian tinggal klik aja I'm not robot Dan tunggu sampai dia membuka tab baru Nah seperti ini Disini silahkan tunggu 5 detik Kalian tinggal tunggu aja Jika sudah kalian tinggal open Dan disini ada tulisan please white Habis itu unlock download link here Kalian tinggal klik aja Ini akan membuka tab gate for link Nah ini kalian tinggal fokus aja sama tab yang ini ya Kalian tinggal geser aja ke bawah Dan cari saya bukan robot Nah ini Habis itu kalian tinggal klik here to continue Nah ini bukan membuka tab baru ya Kalian tinggal tutup aja tab yang ini Tutup Kalian balik lagi ke tab gate for link yang tadi Habis itu kalian tinggal geser aja ke bawah Dan seperti ini Disini kalian tinggal klik get link Ini akan membuka tab baru Kalian tinggal tutup aja lagi Habis itu get link lagi Ini membuka tab baru Tutup Get link Kalau membuka lazada sebenarnya Kalian tutup aja Kalian balik lagi ke browser tadi Habis itu kalian get link lagi Ini udah mediafire Dan langsung aja kalian download Sebenarnya cara download gampang Cuma cuma butuh 30 detik Kalau kalian udah bisa ya Disini tutorialnya cuma 2 menit ya Kalian tinggal praktikin aja Oke setelah itu Kalau kalian udah bisa Langsung aja kalian download link No password Atau link alternatifnya ya Daripada kalian mencari passwordnya Durasinya Lebih lama guys Oke Langsung aja kita ke aplikasinya Dan saran saya Kalian menggunakan google chrome aja ya Biar tidak terlalu lama Atau tidak terlalu ribet Kalau menggunakan google chrome Kalian bisa mengetahui tab mana aja Begitu guys Oke kita langsung aja ke aplikasinya Biar selamat menikmati